Intro Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat datang kembali di channel Kawan Review Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini Berarti sudah ada belasan film atau mungkin serial Yang udah kalian tonton atau mungkin belum Kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan Kasih tau gue sekarang Masing-masing VH sepertinya makin kemari Makin punya ciri khasnya Ada yang fokus di ranah perhororan Ada juga yang belakangan sering nge-remake Film-film luar, misalnya kayak dari Korea Dan juga sama pecahnya Nah, Falcon Pictures setelah sukses Dengan Miracle Incel No. 7 kemarin Sepertinya mulai nyaman dengan segmentasi ini Dan di film remake terbaru Mereka berjudul Hello Ghost Sepertinya boleh disebut sebagai Remake rasa lokal yang masih mempertahankan Rasa yang begitu kompleks Untuk penonton film aslinya Gak bisa dibilang remake yang sepurna Karena banyak hal-hal yang krusial terlihat lemah Mending kita highlight aja Dari beberapa penilaian bagusnya Hello Ghost, film horror komedi Korea Selatan Tersukses dan Dengan pendapatan terbesar kala itu Nah, versi remake-nya Yang gak banyak berubah sih dari versi aslinya Paling penyesuaian cerita sedikit lah Konflik dan komedi yang rasa lokal Nah, alasan perubahan ini masih bisa diterima Seperti Miracle Incel No. 7 kemarin Tapi dibandingkan Miracle Incel No. 7 Aku lebih merasa Ini remake yang paling mendekati cerita aslinya Bagus kah? Sebenarnya bagus atau enggak tergantung Cara ngegarapnya Dan ini bagus Tapi bukan dengan sempurna Sekali lagi ya Apresiasi buat Indra Gunawan dan para tim Dan tentunya Alim Sudio Yang lagi-lagi masih piawai menulis cerita dari hati Semua tokoh karakter ambil porsi yang pas Ada Onat, si tokoh utamanya Para hantu ada Om Indra Warkop, Tora Sudiro Hesti, Purwadinata Kemudian ada Kiara Neddin Brosnan Dan si suster yang diperankan NG Story Nah, disini letak kurangnya Harusnya tokoh utama jadi pusat perhatian Sayangnya Terkalahkan dengan para hantu Onat bagus Tapi sekali lagi ini masalah jam terbang aja Malahan NG Story Justru seperti mengambil momen Di saat dirinya beradu peran dengan Onat di film ini Lagi-lagi fokus penonton Bukan ke Onatnya sebagai si pemeran utama Beruntungnya Kemistri yang menyelamatkan mereka Perlu diakui Kemistri di belakang layar Yang udah terjalin kokoh Di antara mereka semua ini Dan ketika dibawa ke film Ini keuntungan yang besar Nggak butuh effort gimana-gimana Ya, semua tokoh karakter Yang diberankan Onat Om Indra, Tora, Hesti Kiara, Brosnan Kemudian ada NG Story Ya, mereka lepas aja gitu Kemudian soal grading Yang sebentar kuning Sebentar biru Ya, cukup dinotis Hampir semua penonton Apakah ini fatal? Kalau menurut aku pribadi sih Nggak Masih bisa dinikmati Tapi baiknya jangan diulangi lagi Tapi di balik semua Yang ku sebutkan tadi Juara utama film ini Ada di endingnya Skeptis kalian Sama film ini Akan berubah total Kenapa bisa gitu bang? Nggak tau ya Ya, udah gini aja Mungkin kalian racikan dari sononya Layak Ya, film Hello Ghost Layak buat ditonton Remake yang mendekati film aslinya Tapi tetap dengan pendekatan lokal yang khas Sekali lagi Tahan rasa bingung kalian di sepanjang film Endingnya yang juara Bakal merubah rasa bingung tadi Film ini 200 minta yang 11 Mei 2023 Sokartu Ramengan ke Bioskop Assalamualaikum Ya, teman-teman Terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like Kalau kalian suka Klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe Dan beli notifikasinya Biar nggak ketinggalan Review-review film terupdate lainnya Kalau gitu Agus Zain Pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa Bahagia